Pemirsa seorang sopir bus yang mengangkut pemudik dari Bogor menuju Wonogiri positif terinfeksi corona. Dinas Kesehatan Wonogiri menelusuri riwayat kontak pasien sebelum terinfeksi termasuk dengan seluruh penumpang bus. Di tengah melonjaknya arus pemudik dari wilayah Jabodetabek menuju Wonogiri, Jawa Tengah seorang sopir bus positif corona. Sopir bus asal kecamatan Ngadi Rojo, Wonogiri biasa mengangkut pemudik dari Bogor, Jawa Barat. Ia kini menjalani isolasi di RSUD Sudirman Mangun Sumarso, Wonogiri. Sebelum menjalani isolasi, pasien ini sempat menjalani perawatan di RSUD Wonogiri 16 Maret lalu. Sopir bus ini dipulangkan setelah kondisinya membaik. Sebelum dipulangkan, pihak rumah sakit mengambil sampel klinis untuk diperiksa ke Litbangkes Kementerian Kesehatan. 25 Maret lalu, hasil pemeriksaan baru diketahui, sopir bus ini positif terinfeksi COVID-19. Masih diisolasi? Masih, sesuai dengan Sopir. Begitu jam 7 kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan dinyatakan positif, tim kesehatan langsung bergerak, melakukan fungsi koordinasi dengan keluarga, dengan pihak korban, untuk kita ambil langkah-langkah cepat, kita rawat di rumah sakit rujuan lini 2, dalam hal ini RSUD Kabupaten Wonogiri. Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri masih menelusuri siapa saja yang pernah kontak dekat dengan pasien. Apalagi pasien diketahui sebagai sopir bus antar kota yang mengangkut pemudik dari Bogor, Jawa Barat menuju Wonogiri, Jawa Tengah. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Dwi Suwanto, Hainus melaporkan. Maknai dulu, tanya dulu. Apalagi tentang corona ini, ini berkaitan dengan jiwa raya. Bantu kami petugas kesehatan untuk menghentikan rantai penularan. Saya sakit, kemudian saya ngelap-ngelap hidung, kemudian saya salaman dan kena dan ninggalkan virus gimana-mana, nah itu kontak fisik. Terima kasih telah menonton!